Intro Seperti diketahui, usia memecat oleh Gunas Soscher pada bulan November lalu, Manchester United langsung menunjuk Ralf Rangnick sebagai penggantinya, dimana manajer asal Jerman itu dijadikan pelatih hingga akhir musim ini. Sehingga pada musim depan, Manchester United harus segera mencari pelatih lagi, guna persiapan untuk mengarungi musim. Dan terbaru, sebuah nama yang tentu sangat mengejutkan muncul di permukaan. Kalau pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone menjadi nama yang diprediksi menjadi pengganti Rangnick. Bahkan Simeone muncul atas rekomendasi dari Ronaldo, yang notabene adalah pemain yang sering mengalahkan pelatih asal Argentina tersebut. Dan untuk itu, inilah yang terjadi jika Ronaldo dan Diego Simeone bersatu di Manchester United. Ya, pada musim ini, Manchester United termaksud tim yang sangat sibuk, apalagi semanjak pemecatan oleh Gunas Soscher yang pastinya membuat tim Setan Merah pusing tujuh keliling untuk mencari penggantinya. Nama-nama seperti Antonio Conte, Mauricio Pochettino, hingga Zinedine Zidane sempat menghiasi headline, karena mereka dinilai sangat pantas untuk mengisi kursi kosong peninggalan Soscher. Namun pada akhirnya, Ralf Rangnick lah yang ditunjuk oleh Dreddevil untuk menangani Ronaldo dan kawan-kawan, di mana mantan manajer Leipzig itu ditugaskan hingga akhir musim ini. Setelah musim ini selesai, Rangnick langsung naik jabatan menjadi direktur olahraga klub, sehingga nantinya kursi pelatih Manchester United kembali kosong. Dan tugas berat bakal menanti kembali, karena United akan mencari manajer baru lagi. Melihat hal itu, bintang setan merah Cristiano Ronaldo mencoba membantu dengan menyarankan nama yang sekiranya cocok untuk menjadi nahkode baru tim, dan nama yang diusulkan oleh Ronaldo cukup mengejutkan. Bagaimana tidak, karena Ronaldo ingin Diego Simeone, yang bakal menjadi manajer baru Setan Merah, menggantikan posisi Ralf Rangnick. Tentu, apa yang dipikirkan oleh Ronaldo adalah sesuatu yang tidak disangka-sangka, karena sejatinya, antara Ronaldo dengan Simeone belum pernah bekerja sama. Malahan, dua sosok itu sering berjumpa sebagai musuh di lapangan. Tapi mungkin itulah yang menjadi alasan Ronaldo mengapa dirinya memilih Simeone. Karena berkat pengalaman dari pertemuannya, si R7 menjadi mengerti bagaimana sosok Simeone menangani sebuah tim. Ya, menurut Ronaldo, Simeone adalah sosok manajer yang jenius dan selalu berani menghadapi apapun, sehingga karakter-karakter seperti itulah yang dinilai pantas untuk menangani Setan Merah. Jika kemungkinan itu terwujud, maka kita bisa membayangkan saat Ronaldo dilatih oleh Simeone. Tapi itu bisa menjadi bumerang bagi Ronaldo, karena pelatih perusahaan 51 tahun itu terkenal dengan gaya melatihnya yang acapkali selalu bertahan. Namun dengan strategi seperti itu, nyatanya Simeone mampu membawa tim Atletico Madrid meraih beberapa gelar seperti La Liga, Liga Europa, hingga Copa del Rey. Sehingga jika United mau bersabar, maka bisa saja. Tim yang bermakas di Old Trafford itu kembali meraih kejayaan. Di sisi lain, meski sering berjumpa sebagai musuh, Ronaldo nyatanya menyimpan sebuah kekaguman pada Simeone. Karena selain memuji keberaniannya, CR7 juga menilai bahwa Simeone adalah sosok yang memiliki pendirian kuat. Dia memiliki pendirian yang kuat. Saya menyukai orang seperti itu. Pujar Ronaldo pada gol. Kini menarik ditunggu apakah Simeone benar-benar menjadi manajer baru Manchester United musim depan. Namun jika ingin mendatangkan manajer yang juga mantan pemain tersebut, Setanera tentu harus bekerja ekstra keras. Apalagi kontrak Simeone sendiri yang masih cukup lama bersama Atletico Madrid. Jadi itulah yang terjadi jika Ronaldo dan Diogo Simeone bersatu di tim Manchester United. Sesuatu yang sangat mengejutkan tentunya. Terima kasih sudah menonton!